Pintu Tol Gerbang Madiun Pintu Tol Gerbang Madiun Pintu Tol Manajer Operasi dan Pemeliharaan Jasa Marga Ngawi Kertosono, Charles Lendra mengatakan penyebab banjir yang sempat mengenangi jalan tol Madiun dari arah Surabaya ke Madiun tersebut. Salah satunya adalah karena debit air sungai Jerwan yang tak mampu menampung air hingga melebihi batas tampungan sebanyak 800 kubik sehingga air meluber hingga ke jalan tol. Untuk kondisi saat ini, jalur lokasi yang kemarin tergenang air sudah bisa dilewati normal. Sejak jam 2.35 pagi tadi sudah jalur koneraku ditutup, jalur B yang mengarah ke barat ini sudah dibuka normal. Kemudian penyebabnya kenapa 604, 603 ini tergenang sedangkan yang lain tidak? Untuk penyebabnya sebenarnya itu ada beberapa. Salah satunya itu debit kapasitas di sungai Jerwan itu lebih dari yang batasnya. Sebelumnya jalur tol Ngawi Kertasono dari arah Surabaya ke Madiun Lumpuh. Sejumlah kendaraan pun terjebak hingga berjam-jam. Bahkan penumpukan kendaraan juga terjadi di pintu tol Caruban. Akibat dampak pengalian arus hingga akhirnya diperlakukan buka tutup jalur atau kontraflu. Tova Pradana, CTV Terima kasih telah menonton!